Sampai jumpa di video selanjutnya Beratnya rata-rata sekitar 400-500 kg per ekor Bahkan kalau yang jantan itu bisa mencapai 600 kg Tapi tentu saja terkait dengan sapi lokal ini Kelebihannya adalah dalam hal reproduksi Dia reproduksinya melampaui sapi eksotik Setelah bibit, faktor produksi yang kedua adalah pakan ternak Sekitar 70% biaya produksi untuk ternak sapi adalah pakan Oleh karena itu, berbicara mengenai peternakan sapi Kita juga harus berbicara mengenai pakan ternak Terutama hijauan pakan ternak Pertanakan sapi ini juga sangat potensial untuk petani milenial kita Duta petani milenial kita Anlanda Muhammad Husni Tamrin Dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Sudah mulai mencoba untuk berusaha di sektor perternakan Saya sangat yakin, Kalimantan Selatan potensi pakan ternaknya luar biasa Di saat yang sama, potensi sapi lokal Juga sangat potensi untuk dikembangkan di tanah laut Kalimantan Selatan Anak-anakku sekalian, para petani milenial Jangan bimbang dan jangan ragu Untuk gerap sektor perternakan Karena selain potensi pasarnya luar biasa Juga ternyata teknologi budidaya ternaknya Sudah tersedia di tanah air Ayo kita bergerak di sektor perternakan sapi Perkenalkan nama saya Muhammad Husni Tamrin Sekarang sedang berada di perternakan pembiakan sapi potong Brahman Cross khususnya Usaha ini kami mulai sejak dari tahun 2017 Dan ini usaha yang kami lakukan secara komersial Berada di badan hukum yang bernama badan usaha milik petani PT Cahaya Badi Petani Dan kami telah melakukan usaha ini Sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun berjalan Dan usaha ini kami lakukan dengan beberapa tim anak muda Sebagai pelaksana atau karyawan kita Semua adalah dari petani muda atau milenial Ini adalah area penampungan sapi untuk dibesarkan Dari kegiatan usaha pembiakan kita yang ada di desa Sungai Jelei Setelah kita pisah dari induknya Maka sapi-sapi itu akan kita bawa ke kandang khusus untuk pembesaran Di lokasi ini kami melakukan pembesaran dengan menggunakan potensi lahan yang kita miliki Kami tanam di sekitarnya rumput pakcong Yang disampaikan bahwa pakcong lebih besar produksinya Hingga 3 kali lipat daripada kinggrass sendiri Proses pemberian pakan di sini kita chopper Agar rumput yang kita berikan itu termakan semua Tidak terbuang-buang Dalam pencatatan setiap bakalan sapi kita menggunakan irtek atau penomoran yang kita pakai di telinganya Kita ada mempunyai aplikasi yang kita sebut dengan dashboard Sehingga ketika kita masukkan nomor-nomor ini ke dalam komputer Kita akan tahu sejarah kapan lahir Kapan diberikan perlakuan obat-obatan yang kita lakukan terhadap ternak itu sendiri Sehingga setiap sapi akan menemukan pencatatan yang berbeda-beda Tergantung apa yang kita lakukan dalam urun waktu sebulan atau dua bulan kemudian Kami juga mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian Salah satunya adalah sarana dan prasarana pelatihan Yang kita mempatkan untuk melatih CPM yang ditempatkan di tempat kami Salah satu pemberdayaan yang kami lakukan di sini adalah melalui pendidikan keagamaan Jadi kita tidak hanya melakukan pemberdayaan melalui pertanian pertenakan khususnya Tapi juga kami melakukan pemberdayaan sejak dini melalui pendidikan keagamaan Yang kami harapkan tentunya Regenerasi pertanian itu bisa melalui pendidikan keagamaan yang kita lakukan di sekitar pertenakan kita Selama kita melakukan kegiatan usaha di pembiakan sapi potong Kami juga mendapat pendampingan tentunya dan dukungan dari intansi pemerintah Baik itu pemerintah kabupaten, provinsi atau dari pusat juga Dan Alhamdulillah kami dikukuhkan sebagai Duta Petani Milenial Kalimantan Selatan Oleh Bapak Menteri Pertanian Yang tentunya diharapkan mampu mengajak petani muda bisa mengikuti melakukan usaha di bidang pertanian secara umum Mendukung pemerintah kami juga telah melakukan pemberdayaan terhadap petani muda di sekitar kita Melalui kemitraan yang kita lakukan Pemberdayaan yang kami lakukan adalah Kami dampingi petani kita atau peternak kita untuk melakukan budidaya sapi potong Dengan menggunakan kur peternakan Sehingga petani kita bisa mengakses kur tanpa jaminan Karena kami sebagai BOMP sudah menjadi optiker bagi mereka Ayo generasi muda Indonesia bergerak Kita majukan pertanian Indonesia Maju, mandiri dan modern Pertanian itu menjanjikan Menjadi petani itu Pertanian Indonesia Terima kasih telah menonton